Intro Sahabat kuragam muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan dua pembahasan dengan Ustaz Taufik Yang pertama tentang berburu dengan senapan angin Kemudian yang kedua tadi kita membahas tentang seorang muslim Bagaimana ciri-ciri seorang muslim yang sudah pantas disebut kafir gitu ya Nah buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang doa khusus teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Bagi lantum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanjakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz Taufik Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah ada doa khusus setelah menghatamkan Al-Quran? Mohon pencerahannya Ustaz Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhi Kau muslim ini yang berhamati Allah SWT Ketika seseorang menghatamkan Al-Quran Itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya Karena memang, ya bagaimana tidak dia membaca surat cinta dari Allah SWT untuk dirinya Maka kepada setiap muslim, hendaklah dia sesering mungkin menghatamkan Al-Quran Al-Karim Setidaknya sebulan sekali atau mungkin paling lama setahun sekali Kita bisa menghatamkan Al-Quran Al-Karim Kita membacanya Karena itu adalah firman Allah untuk kita Ketika seseorang telah menyelesaikan bacaan Al-Quran Al-Karim Untuk bulan ini misalnya Atau priode ini Tiga bulan sekali dia menghatamkan Atau dengan bagaimana dia mengatur dirinya Lalu dia selesai menghatamkannya di hari itu Maka hendaklah dia memuji Allah Dia berbahagia Karena itu adalah perbuatan kebaikan yang dia lakukan Dan mudah-mudahan Allah SWT menerimanya Ada pun bacaan-bacaan khusus Rutinitas khusus yang dilakukan setelah menghafalkan maksud kami Setelah menyelesaikan bacaan Al-Quran tidak ada secara khusus Tidak ada secara khusus kita berdoa dengan doa-doa tertentu tidak Tapi ya boleh seseorang ketika dia selesai membaca Al-Quran Al-Karim Tamat Lalu dia berdoa kepada Allah SWT Di antara hal yang dibolehkan adalah Dia berdoa dan Menjadikan bacaannya itu sebagai wasilah dia untuk berdoa Dia mengatakan misalnya Ya Allah Dengan bacaan yang aku baca dari Al-Quran ini Dari awal sampai akhir Jika itu adalah kebaikan yang engkau suka Ya Allah Maka ampunlah dosaku Berikanlah aku rezeki Jadi ada tiga hal di mana seseorang boleh bertawasul Ya bertawasul itu menjadikan sesuatu sebagai perantara dia meminta kepada Allah Yang pertama dia berdoa dengan nama Allah dan sifatnya Kemudian dia berdoa dengan amalan solehnya Ya Allah Seandainya sedekahku tadi membuat engkau senang Dan itu sangat engkau sukai Maka ampunlah dosaku Maka berikanlah aku rezeki Maka berikanlah aku keturunan Maka sehatkanlah aku dan lain sebagainya Kemudian yang terakhir Meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup Dan bisa melakukannya Misalnya kita bertemu dengan seseorang Dia masih hidup, masih sehat Lalu kita katakan Pak, Ustadz, Sheikh Doakan kepada Allah Supaya Allah memudahkan rezekiku Melancarkan urusanku Boleh Tiga perkara tersebut Jadi ketika seseorang selesai membaca Al-Quran Jadikan itu momen dia meminta kepada Allah Ada pun rutinitas atau wirid khusus Segala macam itu Tidak ada secara khusus Kalau dia bersyukur setelah itu Selesai dia baca Al-Quran Kemudian dia mengajak temannya makan Tidak ada masalah Ya diantara bentuk Menyampaikan ni'mat Allah Dan diantara ni'mat Allah Maka ceritakanlah Karena selesai membaca Al-Quran Diantara Kenikmatan yang besar Dari Allah SWT Hada wallahu ta'ala Iya syakran jazakallah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan dan jaman Masya Allah Nah teman-teman Khatam Al-Quran Atau menghatamkan Kita membaca dari awal Pertama Al-Quran Sampai just 30 terakhir Surah Enas Maka ini merupakan Sebuah kenikmatan yang besar teman-teman Tidak semua orang bisa mencapai ini teman-teman Maka dari itu Ketika kita memang sudah khatam Al-Quran Kita itu harus berbanyak syukur Kita berbanyak syukur Kita harus banyak memuji Allah Kalau ditanya tentang doa khusus Disampaikan oleh Ustaz Taufik tadi Bahwasannya tidak ada doa khusus Tapi bukan berarti kita tidak boleh berdoa Intinya Doa khusus itu tidak ada Cuman Kita dibolehkan berdoa apapun Ya misalnya kita berdoa Agar kita diistikomahkan Untuk terus membaca Al-Quran Jangan sampai kita lengah Kita tidak membaca sama sekali Atau bahkan kita berdoa Agar kita bisa lanjut Bukan hanya membaca Tapi menghafalnya Kemudian mentadab burinya Seperti itu teman-teman Intinya doa khusus itu tidak ada Namun kalau kita berdoa Demi kebaikan kita Agar kita terus senantiasa terikat dengan Al-Quran Maka ya sah-sah aja teman-teman Ya seperti itu ya Semoga pembahasan tadi Bermanfaat dan Segmen tadi adalah Sekaligus menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya yang mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Piduli Agar kami bisa terus beroperasi Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Kemudian Saya yang mengajak juga Untuk bergabung Di program Halosan Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut perang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila salah kata Kita akhiri dengan Doa kabratu majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!